Sama dengan Bu Kony juga mengatakan Yang pertemuan dengan Rosan ya? Dengan Rosan Bahwa disitu Rosan mengatakan Pak Prabowo cuma 2 tahun Lalu Rosan menjawab bahwa Ya Bu Kony Ya sebetulnya yang justru mau masuk Pengen dapat jabatan Wamen Ahok menurut Tukang Survei Gimana nggak bisa kerja? Jokowi nggak bisa kerja? Pak Jokowi nggak bisa kerja Itu kan sebetulnya membuat masyarakat Yang puas kepada Pak Jokowi Ini justru lari dari 03 Jadi menurut saya film ini kegedean judul Jadi orang tuh penasaran karena judulnya yang Dirty Dirty foods gitu Atau dirty mind Ya M. Kodari kembali menjadi tamu saya Kita langsung-langsung aja Saya tuh mau nanya Pernasaran bahkan muncul exit poll Malah 10 Satu bulannya apa 15 hari yang lalu Itu udah ada tuh Hasil bahwa katanya di Taiwan PSI nomor 2 Kemudian apa Gurindra nomor 1 gitu Ini orang nyebutnya exit poll Ini bener nggak sih exit poll ini? Oke pertama konsepnya dulu ya Exit poll itu apa sih? Jadi exit poll itu adalah survei Yang dilakukan kepada para pemilih yang keluar dari TPS Ditanyain? Ditanyain Pilih presidensi apa Nomor berapa Pilih partai apa Jadi sebetulnya exit poll ini mirip dengan survei yang standar yang biasa dilakukan Oke Tapi kalau survei yang biasa dilakukan itu kan kita datang ke desa Oke Yang terpilih sebagai responden Oke Lalu kemudian Sebagai apa Sebagai unit sample Lalu di desa yang bersangkutan kita Melakukan random sampling Terhadap kakak Terhadap penduduk disitu Sampai terpilih responden terpilih Nah biasanya tiap desa kita kan ambil 10 responden Gitu Kalau survei? Kalau survei itu? Kalau survei Oke Nah kalau exit poll itu sebenarnya survei juga Tapi survei yang dilaksanakan tepat setelah orang keluar dari TPS Makanya exit poll Survei setelah orang keluar dari TPS Setelah exit? Exit dari TPS Kalau bedanya dengan quick count? Bedanya dengan quick count Kalau quick count itu adalah hasil penghitungan suara resmi di TPS Hasil penghitungan suara resmi di TPS Jadi di TPS itu Kan gini setelah TPS tutup jam 1 siang KPPS akan melakukan penghitungan suara Betul Lalu nanti keluar hasil 0-1 berapa? 0-2 berapa? 0-3 Rata-rata tiap TPS itu kan sekitar 300 orang Katakanlah yang datang 80% Berarti 240 suara Nah 240 suara ini distribusinya 0-1 berapa? 0-2 berapa? 0-3 berapa? Setelah dihitung Tanda tangan tempel Itu yang dijumlakan? Nah itu yang kemudian dilaporkan oleh petugas quick count Yang bertugas di TPS itu dikirimkan ke pusat Dikirim ke server Nah TPS yang jadi sampel misalnya ada 2.500 TPSnya yang disampling? TPSnya yang disampling Tidak semuanya artinya? Tidak semua TPS total di Indonesia ini 2.024 820.000 sekian Diambil 2.000 3.000 4.000 Tergantung lembaganya ya Dan tergantung Mau seberapa akurat Dia mau dapat apa Gambaran mengenai hasil quick count itu Kan ada margin of errornya juga Ya Kalau quick count itu pasti akurat Karena dia kan suara sudah dicoblos Dan artinya Ya pemilih itu gak bisa berubah-ubah lagi gitu Kemudian disitu tidak ada lagi yang tidak tahu tidak menjawab atau rahasia Nah exit poll Itu juga sudah final Makanya dia lebih akurat daripada survei Kalau survei ini kan Satu bulan Sepuluh hari Dimana orang bisa berubah atau tidak milih ya Bisa berubah ya kan Karena Baca Apa Baca berita Baca Nonton film Atau dengerin Kodari Dengerin Kodari Dengerin Halim Yahya gitu Nonton Dirty Foods Nanti kita bahas Ini menarik Dan seterusnya Tapi kalau exit poll Udah gak bisa berubah lagi Karena kan udah dicoblos Gak bisa petugas Responden yang sudah diwawancarai Lalu kemudian Pulang lagi ke Meralat gitu Meralat Pilihannya gak bisa lagi Tapi Tapi memang Tidak seakurat quick count Karena Yang keluar dari TPS Itu bisa mengatakan Saya merahasiakan jawaban saya Oke Seperti di survei Jadi urutannya dari survei Kemudian ke exit poll Itu exit poll pasti lebih akurat Tapi quick count Pasti lebih akurat lagi Karena di Quick count itu Tidak ada lagi Yang belum memutuskan Atau Rahasia Dan tidak menutupi jawabannya Kalau di exit poll Yang belum memutuskan Sudah tidak ada Tetapi masih bisa rahasia Kalau di survei Ada rahasia Ada belum memutuskan Ada tidak menjawab Gitu gak kira-kira Masalahnya ini tanggal 12 Kita rekam tanggal 12 Insya Allah tayang malam nanti Benar gak itu exit poll Yang kita dapat di medsos-medsos itu Amerika Latin Arab Saudi Iya betul Malaysia udah muncul Paris udah muncul New York Sudah muncul Jadi pertama begini Secara waktu itu dimungkinkan Karena memang saudara-saudara kita Diaspora di luar negeri Itu tanggal coblosannya itu Sebagian besar ya Tanggal 10, tanggal 11 Betul Betul Ada juga yang berbarangan tanggal 14 Tapi sebagian itu Lebih awal 10, 11 Singapura kalau masalah tanggal 11 Oke Karena saya punya teman yang tinggal di Singapura Tetapi saya ragu dengan hasil itu Yang beredar-beredar itu ya Kenapa? Ragu? Kodari kan ragu? Pertama karena tidak ada nama lembaga Yang bertanggung jawab terhadap exit poll tersebut Atau merilis exit poll tersebut Gak pernah baca Ada rilis resmi dari lembaga X Lembaga Y Lembaga Z Melakukan rilis exit poll Yang kedua sebetulnya memang Tidak masuk akal Untuk satu lembaga mengadakan exit poll di luar negeri Karena jumlah suara terlalu kecil Apalagi melakukan exit poll di seluruh dunia Biayanya berapa Jauh-jauh Jadi Gak ada gunanya Kita lebih baik konsentrasi suara di dalam negeri saja Yang kedua Memang kalau dari yang saya terima ya Teman-teman mungkin Nanti bisa ditampilkan disini Supaya lihat data yang Saya munculkan Yang saya baca ini apa gitu Supaya sama persepsinya Itu kan ada daerah Hasil exit poll Arab Saudi dan Timur Tengah Menurut saya ini aneh Ngapain Arab Saudi dipisahkan dengan Timur Tengah? Kalau Timur Tengah, Timur Tengah aja Jadi yang bikin ini Kira-kira sebetulnya gak ngerti Geografi? Exit poll Yang ngerti exit poll dia Timur Tengah ya Arab Saudi Ya Timur Tengah aja di dalamnya misalnya Ada Arab Saudi, Qatar Dan negara-negara Timur Tengah lah Kemudian ada Eropa non-UK Ini juga lucu juga Ngapain UK dikeluarin? Kalau penduduk Indonesia di UK itu sangat-sangat besar Misalnya begitu Ya bolehlah Dibuat lain Tetapi Kenapa dibikin lain? Jangan-jangan karena ini UK ini Bukan bagian dari Uni Eropa Tapi kan gak ada revansinya Kalau kita bicara Pemilu Indonesia Gak ada revansinya Kalau bicara kurs rupiah Iya Kurs falas Karena ponsterling kan Beda sama Euro Tapi kalau bicara pemilu Gak ada relevansinya Kemudian misalnya Kayak Amerika Selatan Waduh ini berarti di tiap negara Ada petugas yang dikirim Untuk exit poll nih Itu saya bilang Atau ditunjuk Terlalu besar biayanya Untuk jumlah penduduk Jumlah Pemilih yang terlalu kecil Terlalu kecil Iya Nah mungkin yang agak masuk akal Misalnya Amerika Serikat Satu negara kan Begitu kan Sebetulnya paling masuk akal itu Kalau kita bicara laporan Exit poll Dia dibuat per negara Jadi negara A Itu hasilnya seperti apa Negara B Hasilnya seperti apa Tapi ya Balik lagi Menurut saya Ini Ini hoax gitu ya Pertama tadi Gak ada lembaga penanggung jawabnya Yang kedua Gak pernah ada rilis di media masa Yang ketiga Jumlah penduduk Atau pemilih di luar negeri Terlalu besar Eh terlalu kecil Sehingga Biaya yang dikeluarkan itu Gak seimbang dengan Melakukan apa Exit poll Di seluruh Negara-negara di luar ini Saya punya pengalaman Teman yang di Singapura aja Nanya sama saya Ada exit poll gak di Singapura Setahu saya gak ada Gitu Nah Kita kalau bicara penduduk Indonesia Di luar negeri Singapura kan Pasti termasuk yang paling besar kan Ya Singapura Singapura Hong Kong Korea Singapura yang Dekat aja Yang penduduknya besar aja Orang tidak melakukan exit poll Ngapain capek-capek Mengadakan exit poll Di Amerika Selatan Dan seterusnya itu Jadi ya Sebetulnya ini Menurut saya adalah Apa maksud orang Mengeluarkan exit poll Keliatannya mau menciptakan Bandwagon effect ya Bahwa Pemilih Indonesia Akan terpengaruh dengan Pola hasil Suara di Luar negeri Orang luar negeri aja Yang Quote unquote Educated Gitu ya Kemudian bisa Hidup di luar gitu Iya Saja memilih A B C Jadi Jadi Dianggap bahwa Kalau membaca hasil ini Yang Kemudian menunjukkan Figur tertentu itu Unggul Dominan Ya maka kemudian Masyarakat akan Terpengaruh Terpengaruh dan akan Ikut mempengaruhi Pilihan mereka yang Baru akan nyoblos Tanggal 14 nanti Mungkin itu Maksud dan tujuannya Tetapi sekali lagi Saya gak terlalu percaya Dengan hal seperti ini Karena orang memilih itu Kalau berdasarkan Riset-riset Yang kita lakukan Kemudian berdasarkan Ya kajian-kajian akademik Memang bukan karena Melihat hasil survei Atau melihat hasil exit poll Orang memilih itu Karena evaluasi kepribadian Evaluasi Kemampuan Kesamaan latar belakang Primordial Dan seterusnya Hal-hal semacam itu Yang ditemukan Sebagai variable Yang berpengaruh Terhadap Keputusan memilih Cawan presiden Wakil presiden Jadi Menurut saya ini Bagian dari Hoax lah Dan Minggu Tenang Minggu Tenang Ini kan Minggu Tenang kita nih Banyak justru Sudah muncul film Ya kan Muncul tau-tau Toko tertentu Menyampaikan sesuatu Pernyataan Pernyataan Yang menurut saya Udah Mempengaruhi ya Pemilihan orang Untuk memilih Atau tidak memilih Nah saya mungkin akan Diluar Apa ya Kita diskusinya Apa ya terbuka ya Minggu Tenang itu Menurut saya konsep Minggu pertama gini Konsep Minggu Tenang itu Itu kan dimaksudkan Untuk memberikan Kesempatan masyarakat Untuk memikirkan Merenungkan Akumulasi informasi Setelah diserang oleh Kampanye yang gila-gila Debat Ruang publik Media sosial Pada masa kampanye Untuk merenungkan Semua Masukan-masukan itu Semua terpaan-terpaan itu Informasi itu Visi misi Debat dan yang lain-lain Itu akhirnya Akan membuat mereka Memilih siapa Itu maksudnya Oke Dan untuk menciptakan Suasana yang memungkinkan Untuk orang itu Merenung Maka diciptakanlah yang namanya Minggu Tenang Walaupun gak seminggu juga ya Mirip-mirip beginilah Kita kalau lagi ujian Kayaknya di kampus saya dulu Di UI itu Begitu ujian Itu ada pelang dipasang Harap tenang Ada ujian Akhir-akhir begitu Gitu Tapi konsep ini kan Sebetulnya absurd Ini konsep Warisan Jaman Orde Baru dulu Yang terus kita lanjutkan Di era reformasi Tanpa rasa kritis Saya mau bilang Sama dengan undang-undang Jaman kolonial Jangan dipakai lagi Di jaman reformasi ini Jangan dipakai lagi Di jaman Di Amerika itu gak Minggu Tenang ya? Di Amerika itu Minggu Tenang gak ya? Setahu saya gak ada Setahu saya gak ada Jadi Kampanye itu Menurut saya Ya gak usah Gak usah ditenang-tenangkan Gak usah ditenang-tenangkan Gitu loh Bahkan gak usah Ada yang namanya Masa kampanye resmi Itu gak usah Di Amerika itu Setahu saya gak ada Masa kampanye resmi Pokoknya boleh Kampanye aja terus Gitu ya Gak perlu diatur juga Tempat-tempatnya ya? Iya Jadi kampanye aja terus Tapi di antara Konsep yang paling absurd Sebetulnya adalah Kalau masa kampanye Saya masih bisa terima lah Terutama yang sifatnya Terbuka Melibatkan massa Dan seterusnya itu Tapi kalau Minggu Tenang Sebetulnya gak perlu ada Satu ya Orang disuruh mikir Apa lagi? Woh mayoritas pemilih Sudah menentukan pilihan kau? Nanti kita tampilkan Hasil survei Bagaimana pada Dua minggu sebelum coblosan Sebetulnya yang belum memutuskan Tinggal 5% 5% ya Minggu Tenang itu kan Buat semua Realitanya 80-95% orang udah milih kok Berarti kan itu kan Salah sasaran Salah-salah target Yang kedua Yang kedua Sebetulnya orang kan justru Bertarung paling kencang itu Sampai menit-menit terakhir kan Secara nature kan begitu Nah karena itulah kemudian Kalau ada konsep Minggu Tenang Orang disuruh gak ngapa-ngapain Sementara secara alami ya Sesungguhnya orang itu akan Lari sampai dengan Titik penghabisan Orang ini kan baru berhenti Kalau udah finish Ini kan sama belum finish Disuruh slow Gila Bukan seluruh lagi Seru berhenti Seru berhenti Atau ini kok dari Katanya zaman dulu Minggu Tenang itu Waktunya Diam-diam melakukan Mani politik Nah Akhirnya Akhirnya kan Melakukan Mani politik Akhirnya kan begini Orang tetap Kasakusuk Tetap kasakusuk Lalu kemudian Gak boleh kasakusuk Kan akhirnya kita kan jadi Gimana ya Ya Gak sesuai lah Antara di lapangan Dengan aturan yang ada Bikin aturan itu yang Yang membumi lah Sesuai dengan situasi Kondisi di lapangan Perlu di Di evaluasi juga ya Menurut saya Atau perlu dipikirkan ya Dipikirkan Di evaluasi Kalau saya menyarankan Nanti ya Undang-undang pemilihan Yang akan datang itu Ya gak usah lagi Gak usah Ditetapkan Minggu Tenang Segala macem Kita pikir kemana Kelimaksa pada tanggal 10 Februari ya Iya Dimana kosong satu Di JIS Iya Kosong tua Paling begini Kalau mau dibatasi Batasi saja Kampanye-kampanye Yang melibatkan massa Misalnya begitu Yang terbesar Tapi kalau yang sifatnya Media massa Kemudian iklan Apa Media sosial Maksudnya gak apa-apa Gitu Jadi kan kita nih Akhirnya menjadi Upsud gitu loh Kita disuruh tenang Tapi kemudian Pertarungannya belum selesai Mana ada orang bisa tenang Kayak gimana sih coba Termasuk saya Iya Oh saya tenang Tenang itu maksudnya Dan pengertian Gak boleh ngapa-ngapain Nanti akan timbul Pro kontra Pro kontra Misalnya ini gak boleh Itu gak boleh Ini gak boleh kampanye Ini definisi kampanye Akhirnya nanti Orang batuk pun Dianggap kampanye Kan begitu kan Saking subjektifnya kan Batasan kampanye Yang jelas itu Gini Jadi akhirnya Gak ada pelanggaran kan Gitu Tapi kalau misalnya Dianggap memihak itu Adalah suatu Kesalahan Akhirnya Orang batuk pun Bisa dianggap memihak Oke Absurd juga kan Gitu kan Jadi sebetulnya Balik lagi Menurut saya Konsep Minggu Tenang ini Gak usah Gak usah ada lah Gitu Biar aja orang Konsep Minggu Tenang Dalam pengertian Kampanye Gak boleh sama sekali Gitu Gak usah Dibatasi aja Yang melibatkan fisik Misalnya itu boleh Kalau Mersos boleh Kalau Mersos harusnya boleh TV harusnya boleh Media masa harusnya boleh Kalau hemat saya Gitu ya Yang tidak boleh itu Menghima untuk Milih saya Coblos ini gitu kan ya Kalau resminya begitu Kalau resminya begitu Jadi kalau gak ada Pilih saya Nomor sekian Ya sebetulnya Fine-fine aja Gitu lah Aduh gagas emang sih boleh Harusnya Harusnya Tapi kan Karena ada konsep Minggu Tenang Dilarang kampanye Jangan-jangan nanti ada yang Dilaporkan Gara-gara berdiskusi Atau membahas Mengenai Situasi politik Dan Kandidat-kandidat gitu Jangan-jangan kita ini nanti Juga bisa Dilaporkan Gara-gara kita diskusi Mengenai fenomena Yang terjadi Tapi saya mau matakan Kalau misalnya kita ini Nanti dilaporkan Ya Dan gak boleh siaran Menurut saya TV itu juga Semua TV Termasuk TV berita itu Harus berhenti siaran Malah ada yang masih Dari dulu sampai sekarang Naruh hasil surpi Partai tertentu Iya Di running text gitu ya Iya Jadi Semua TV berita Harus berhenti siaran Karena nanti dianggap Memihak tertentu kan Iya Kemudian semua TV Harus dihilangkan Beritanya Jangan-jangan semua TV Juga berhenti Karena ada artis yang dekat Dengan kandidat tertentu Sampai segitunya Bercanda ini Iya kan Kalau bodo-bodoan lah Istilahnya gitu loh Kalau misalnya Suatu saat nanti Kita dilaporkan Gara-gara Gara-gara dianggap Berkampanye Atau melanggar Minggu tenang gitu Kalau Mau komentar tentang Dirty vote gitu Tiba-tiba Menyeruak Sudah nonton gak? Saya gak Enggak nonton Enggak tertarik juga Enggak tertarik ya Kalau saya Baru sempat Sorry ini pribadi Baru sempat tadi malam Berita mengenai adanya Dirty vote itu Sudah masuk ke WA saya Baik pribadi Maupun di grup Dari siang mungkin gitu ya Terus Saya baca Grup Kuliah saya Mereka bilang Pada ngantuk gitu Pada ngantuk Saya sendiri tadi malam Dua jam sudah Mencoba nonton Betul Menit 20 sudah ngantuk Terakhir tuh Saya bertahan sampai Menit 30-an lah Waktu Bipitri Susanti ngomong Tapi saya udah Gak tahan lagi Jadi saya tidur gitu Dan pagi ini Saya buka Secara Cepat saja Poncat 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 Karena saking panjangnya kan Dua jam Komentar saya Pertama begini Kalau secara isi Sebetulnya Gak ada yang baru Ini cuman kompilasi aja Kompilasi saja Oke Jadi peristiwa-peristiwa Berita-berita Yang sebetulnya Sudah kita ketahui Misalnya Bagian terpanjang Saya lihat Itu bicara mengenai Keputusan MK Terkait dengan Calon presiden Wakil presiden Judicial review Mengenai batas usia itu loh Itu mungkin Berapa? 30 menit kayaknya ya Mungkin lebih kali Itu menurut saya sih Sudah dibahas Berulang-ulang Dan gak ada yang baru Dari situ Yang kedua Soal Misalnya ada PJ Yang dianggap berpihak Misalnya di Sorong Di Muna Terus kemudian di Provinsi Mana itu Itu juga sudah pernah Muncul Kemudian mungkin Yang agak lebih sistematis Mengenai konsep Mengenai banyak PJ Yang ditunjuk Yang ditunjuk Di 20 provinsi Dan sekian kabupaten Kota Di seluruh Indonesia Dan itu Diasosiasikan dengan Dukungan Pak Jokowi Dan Kemudian dihitung Bahwa jumlah pemilih Yang ada di wilayah-wilayah Yang ditunjuk PJ Itu ada sekian puluh juta Seolah-olah Sekian puluh juta itu Nanti akan Memihak Kandidat yang Dipilih Pak Jokowi semua Dipilih Pak Jokowi semua Dia dengarin Lebih lima puluh persen Lapan puluh persen Lapan puluh juta Lapan puluh juta Sepertiga Nah itu Kalau dari segi Konten ya Jadi gak ada Suatu kejutan yang Betul-betul baru Dan Poin kedua Menurut saya Ini semua Ini kebanyakan adalah Asumsi dan Jump to Conclusion Jump conclusionnya Dimana Ya ketika Mengatakan bahwa Disini ada 20 PJ Gubernur Misalnya Dan dari situ Suara Delapan puluh juta itu Akan masuk ke Kantong calon tertentu Misalnya Itu loncatan yang luar biasa Kata Habib Habibur Rahman Tenensius Kalau saya lebih cenderung Kepada Itu tidak faktual ya Tidak faktual Kalau kita bicara Pelanggaran pemilu Kan peristiwanya apa Pelanggarannya itu apa Pasal mana yang dilanggar Nah ini suatu Loncatan yang luar biasa Karena pertama Kita Gak bisa Memastikan Kepala daerah mana Yang bisa memastikan Bahwa seluruh suara Yang ada di daerahnya Akan ke calon tertentu Itu gak ada Bagaimana caranya ya Jangankan calon presiden tertentu Nyuruh orang milih dia aja Belum tentu bisa kok Buktinya banyak Petahanan yang kalah Mungkin sekitar 40-50 persen Apalagi PJ lagi ya Apalagi PJ Nah yang kedua Yang kadang-kadang baru berapa bulan Apalagi PJ Saya bilang Dia Yang kadang-kadang bukan dari toko Dari situ juga Dia baru beberapa bulan Baru beberapa hari Kalau istilah saya Orang lokal Iya Jangankan Mengorganisir Pilihan masyarakat Di lapangan Letak kantornya aja Itu belum tentu hafal Nama-nama jalan juga Dia belum tentu hafal Di situ Karena dia bukan orang dari situ Iya Nah kalau misalnya Di asumsikan bahwa PJ itu Bisa memanipulasi suara Dengan Begitu masif Sebetulnya Sebetulnya harus dikatakan Oleh Narator di Dokumen itu Bahwa seluruh Kepala daerah itu Melakukan pelanggaran Dan melakukan manipulasi Dan karena itu Maka semua pemilu ini adalah Kecurangan semua Iya Kenapa saya katakan begitu Ya PJ itu baru berapa bulan sih Iya Kalau anda anggap Dia kemudian akan Memanipulasi suara Maka kemudian Berarti yang memang Sudah pertahana Dan definitif Sekian tahun Harusnya lebih bisa lagi dong Atau harus dianggap Lebih manipulatif lagi Uang daripada Tapi gak dibahas Sama sekali tuh Yang definitif-definitif itu Apalagi yang suara ya Suara itu kalau menurut saya Saya tahu Mungkin Kodari lebih tahu Lebih sulit sekarang Untuk curang Karena sekarang kita Sudah pakai aplikasi Sudah digital gitu Apa yang sudah ditung ke bawah Kalian tinggal nge-rekap ya Paling sederhana Sebetulnya begini Ini kan bicara soal directionnya Sebetulnya Mereka tuh Lupa hal yang paling mendasar Bahwa Sekarang ini Yang namanya pemilih itu Punya otonomi Punya otonomi Masyarakat itu Punya logikanya sendiri Dan sebetulnya Balik lagi Kepada teori perilaku pemilih Yang saya sebut di awal tadi Orang tuh punya evaluasi Evaluasi kepribadian Evaluasi kemampuan Evaluasi primordial Evaluasi terhadap Kondisi Indonesia secara keseluruhan Dan selera pribadi juga Kalau dia selera pribadi Iya dong Kalau dia gak puas Kepada kondisi yang ada Ya dia gak mau Mendukung orang yang akan Meneruskan Bajat diri Dinda Saya 2019 Saya Istri dan kedua anak saya 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 gak ada mengarah-mengarakan Begitu keluar kita lihat Empat orang kami Empat partai yang berbeda Ya Jadi menurut saya sih Gak mungkin juga Kalau bapaknya Menjamin anak istrinya Gitu Akan ngikutin dia Kan gak juga kan Nah memang begini Saya lihat kelemahan dari Film ini adalah Bahwa Tiga narator itu Atau tiga pembicara itu Sesungguhnya mereka datang Dari background yang sama Yaitu Tata negara Iya Kalau anda bicara mengenai voting Gak bisa Enggak anda harus melibatkan Orang politik Orang dengan latar belakang Ilmu politik Iya Lebih spesifik lagi Anda harus melibatkan orang Dengan ilmu voting behavior Gitu Kalau enggak Anda akan kehilangan perspektif Kalau enggak Teori anda kacau Kalau enggak Anda seolah-olah Cuman memindahkan Teks Kedalam realita Padahal Ada jarak yang sangat jauh Antara teks Dengan realita Ada perjalanan yang sangat jauh Jadi kesimpulan-kesimpulan itu Tidak mungkin Hanya didasari dengan Pengetahuan akan Tata negara ya Bahkan lebih jauh lagi Karena beliau Gini Beliau itu Mereka ini kan Asli tata negara Menurut saya mereka Terlalu textbook Textbook thinking Bahkan saking textbook thinkingnya Mereka ini sebetulnya Sedang gagal memahami Perbedaan antara Wawonang dengan Penyalahgunaan Wawonang Dan ini menurut saya Fatal sekali dari Tiga orang itu Ketika misalnya Mereka berargumentasi Bahwa ini adalah Manipulasi Ini adalah kecurangan Ini adalah dirty food Dengan menunjukkan Begitu banyak PJ Bupati Wali kota gubernur Dan mereka Mengatakan mereka Punya Wawonang ini Dan itu Lalu mengatakan bahwa Kepala desa itu Mereka akan curang Karena punya Wawonang ini Dan itu Loh itu kan Wawonang Tolong bedakan Dengan penyalahgunaan Wawonang Dua hal yang berbeda Dua hal yang berbeda Bisa menentukan Kepala desa Bisa menentukan Bansos Itu kan Wawonang dia Tapi apa-apa Disalahgunakan Enggak Belum tentu Itu yang maksud saya Kalau semuanya adalah Penyalahgunaan Maka sebetulnya ini ya Semuanya curang Atau semuanya ini Gak ada yang benar Dan semua Petahana itu akan menang Semua kepala desa itu akan menang Nyatanya kan kepala desa Banyak yang kalah Petahana juga banyak yang kalah Bahkan sebetulnya Untuk soal yang sangat mendasar Yaitu soal penunjukan PJ itu Mereka juga punya kesalahan Berpikir yang luar biasa Kesalahannya dimana Mereka kan menyorot Adanya banyak kepala daerah Yang PJ gitu Lo anda tahu gak Sadar gak Bahwa itu adalah konsekuensi Undang-undang Yang dibuat oleh DPR dan pemerintah Mengenai pemilihan Langsung serentak Nasional Yang akan dilaksanakan Pada November 2024 Sementara kepala daerah Yang ada pada hari ini Kan semuanya tidak berakhir Berbarengan dengan Bulan November kan Ada yang berakhir lebih awal Dan karena itu terjadi Kekosongan Pejabat Bupati Wali kota Gubernur Karena itu harus diisi Lo kenapa Sesuatu yang sifatnya Manajemen pemerintahan Biasa Anda anggap Kecurangan Oke Paham maksud saya kan Terjadi loncatan pikiran Di situ kan Nah lebih kacau lagi adalah Mohon maaf Saya mundur dikit Bayangkan Kalau misalnya Presiden Atau pemerintah pusat Atau mendagri Atau gubernur Tidak menunjuk PJ Sekarang yang mengelola Dan memimpin daerah siapa Siapa Vakuum of power Vakuum of power Siapa yang menjalankan Pemerintahan Siapa yang ngurus Alat transportasi Siapa yang ngurus Logistik Siapa yang ngurus Bandara Dan seterusnya Gak ada Kan lebih aneh lagi kan Ya Masa nunjuk PJ Karena situasi dan kondisi Dan karena ada undang-undang Lalu kemudian dianggap manipulasi Nah lebih jauh lagi nih Bagaimana nih teman-teman ini Memang Kurang lapangan Kurang perspektif lapangan ya Dianggap seolah-olah Yang namanya Gubernur Bupati Wali Kota Itu Pak Jokowi Tinggal tunjuk langsung lurus Enggak Disitu ada Powerplay Disitu ada Mekanisme Bukan cuma mekanisme gak Disitu terjadi pertarungan Seorang kepala daerah Kemungkinan nih ya Itu dia diusulkan oleh Daerah Petahana Iya Dia mengusulkan PJ kan Oke Bisa kepala dinas Bisa sekda Biasanya sekda PJ Biasanya kan gitu kan Oke Orang-orang yang memang Dia udah kenal Oke Dia anggap punya kompetensi Dan Ada kepercayaan lah Iya Tapi apakah pasti Dia yang terpilih Belum tentu Belum tentu Saya denger DPRD juga mengusulkan ya Misalnya Betul Masyarakat juga mengusulkan Betul Bisa diveto oleh DPRD Iya Misalnya Wali Kota Dari Partai X Yang kecil Lalu kemudian DPRD Dikuasai Partai Y Yang besar Apakah yang diusulkan Atau diinginkan oleh Wali Kota yang X Tadi akan Pasti gol Bisa saja diveto oleh Partai Y Yang besar itu Kalau Bupati Wali Kota Kita sebelum ke Mendagri Ada Gubernur Gubernur punya seleranya sendiri Bos Punya seleranya sendiri Walaupun belum tentu juga diikuti Belum tentu diikuti Ya Jadi akhirnya Penunjukan itu adalah Resultante Dari berbagai variabel Ya Ada keinginan Wali Kota Pertahana yang Outgoing Ada yang DPRD Ada yang dari Gubernur Ada yang Maaf Dari Kemendagri sendiri Juga punya pikiran Pikiran Kemendagri juga Nggak tunggal Ada Pak Tito Tapi ada wakilnya juga Yang DPRD Berjuangan Nah itulah yang menjelaskan Kenapa Misalnya Paling tidak Seperti yang muncul Di Dirti Vot itu Ada PJ Kepala Daerah Yang memihak 0-3 Kan Sorong Nah yang men-drive 0-3 ini pun juga Sorry Yang men-drive PJ Bupati 0-3 ini pun Juga bukan Bukan dari Yanu Bukan dari Kemendagri Tapi dari BIN Bindah Ya Jadi kita lihat Misalnya di Muna Barat Itu kan 0-3 juga Yang Dipromosikannya Jadi bervariasi Nah kalau saya melihat sih Memang Dirti Vot ini Sesungguhnya Sebetulnya kritik Kepada sistem politik Indonesia Secara keseluruhan Yang kita sepakat Boleh dong Diperbaikin Karena semuanya disorot Walaupun agak dominan Kepada Pak Jokowi Misalnya kan begitu Tapi kepada Pak Jokowi itu Menurut saya karena Kesalahan berpikir saja Bahwa PJ itu adalah Bagian dari manipulasinya Ya kagak Itu manajemen Pemerintahan biasa Siapapun presidennya Harus Menyiapkan PJ Oke Yang kedua Tidak ada yang baru Dari film itu Jadi menurut saya Film ini Kegedean judul Jadi orang tuh penasaran Karena judulnya yang Bombastis itu Dirty Vots Tapi Tapi saya sambil bercanda Sebetulnya Kalau kita nonton Ini sebetulnya Dirty Analysis Analisis yang kotor Dalam pengertian Yang gak tajam Terus banyak Loncatan-loncatan Logika disitu Banyak loncatan-loncatan Kesimpulan Atau Dirty Mind Kalau ditarik ke belakang Bisa jadi ke sana Dirty Mind Gitu loh Saya Saya gak menonton Satu Saya memanfaatkan Hari tenang ini Bener-bener tenang Saya Saya nyanyi Saya main sama anak Main sama keluarga Nonton pameran lukisan Jalan-jalan Jadi satu kesempatan Saya sudah mengatakan Begini juga Kalau saya Diminta Jadi naratornya Gitu ya Saya akan menolak Naskah ini Karena menurut saya Naskah ini gak kuat Sebagai sebuah naskah Menurut saya gak kuat Jadi Saya heran juga tuh Kok diterima Cuman saya gak heran Kan teman-teman kan Aktivis ya Kadang-kadang kita membaca Dari kacamata Kau dari Inggris gak ya Statement dari bos lu Mereka juga gak bisa Ngapang-ngapain juga tuh ya Dari pendengar tuh Mereka mau ngomong apa juga Mereka mau ngomong apa-ngapain juga Iya Soalnya kan Walaupun banyak yang protes Kenapa munculnya sekarang sih Di masa tenang gitu loh Ya ini kan balik diskusi kita di awal Bahwa sebetulnya Konsep masa tenang itu Konsep yang Absurd Karena justru Dengan segala cara Para pihak itu Mungkin akan Melempar sesuatu Kedalam kolam yang tenang ini Gitu loh Ya bisa dibaca seperti itu sih Tapi ya sebagai sebuah Wacana Sebagai sebuah pemikiran Menurut saya sih Fine-fine aja Kalau saya sih Gak apa salah Tinggal bisa ditonton Gak Kalau menarik orang nonton Kalau orang gak menarik Juga gak ditonton orang Gitu aja Saya gak nonton Punya alasan kedua Ya Pilihan saya udah gak berubah Iya Gak bakal berubah Saya pikir ya Jadi menurut saya Ya sudahlah Sudahlah Ngapain gitu Kata om plemang Menyamanyangi tali kelambu gitu Ya jadi menurut saya sih Saya pikir semua orang Pikir sudah Sudah firm ya Seperti Kau dari sampaikan kan Sudahlah Gak bakal gara-gara Nonton apa gitu Atau melihat Wawancara siapa gitu Yang kontroversial Yang menjurut dengan siapa Kemudian saya berubah Enggak Termasuk misalnya Seperti Pro kontra Siapa Andi Wijayanto Kony Kony Rakuni Bakri Kalau Mas Andi Wijayanto itu Menurut saya menarik ya Karena beliau mengatakan Dalam sebuah wawancara Bahwa Pak Jokowi Memanggil dia Dan beberapa orang Dua hari sebelum penetapan Calon apa Presiden Wakil Presiden Atau Gibran lah ya Lalu kemudian mengatakan bahwa Mengatakan kepada Mas Andi Bahwa Prabu akan kalah Lalu kemudian PSI masuk parlemen Lalu kemudian PDI akan Kalah atau dikalahkan Akan turun Dan Dan Kalau misalnya Ya Mas Andi bisa mengalahkan saya Mas Andi hebat Menurut saya Knowing Pak Jokowi Menurut saya Pak Jokowi Nggak mungkin ngomong begitu ya Nggak banget ya Nggak banget Kalau menurut saya sih Masa Ngomong seperti itu Apalagi Istilahnya nantang-nantangin Dengan mengatakan bahwa Kalau Anda bisa mengalahkan saya Anda hebat Menurut saya bukan Pak Jokowi Pak Jokowi itu Menurut saya Nggak pernah menyampaikan Kepada orang-orang Pembantunya ya Secara sangat eksplisit Hal-hal yang sifatnya politis Sangat politis Seperti itu Jadi ya Masing-masing kan Tinggal menerjemahkan Sendiri-sendiri Lalu Berjalan Bertindak Gitu Kalau misalnya Beliau nggak setuju Beliau Nggak happy Ya dikasih tahu Tapi kalau misalnya Setuju Ya dibiarin Sama gitu Jadi menurut saya sih Terlalu anulah Terlalu apa ya Terlalu Doesn't make sense lah Menurut saya sih Dari segi konten Maupun dari segi Gaya komunikasinya Pak Jokowi Untuk seperti Yang disampaikan oleh Mas Andi tadi Cuman ya Balik lagi kita kan Memang Karena saksi matanya Nggak ada kan Kita juga susah mengkonfirmasi Sama dengan Bu Kony juga mengatakan Yang bertemu dengan Rosan ya Dengan Rosan Bahwa disitu Rosan mengatakan Pak Prabowo Cuman Dua tahun Lalu Rosan menjawab Bahwa Ya Bu Kony Ya sebetulnya Yang justru mau masuk Pengen dapat jabatan Wamen Wamenlu Wamenlu Atau Wamenhan Wamenhan Kita kan susah mengkonfirmasi Mana yang Mana yang benar Tapi saya sih Rasa-rasanya Yakin bahwa Pak Rosan Tidak akan Mungkin ngomong Pak Prabowo Cuman Dua tahun Apa dasarnya Ngomong Pak Prabowo Cuman dua tahun Apa dasarnya Masa jabatan jelas-jelas Formal lima tahun Ya sudah lah Jadi sebetulnya Tapi kalau saya denger Dari kalimatnya Kan gak ada bicara Tapi lagi-lagi Kenapa harus muncul Di masa tenang ya Kenapa harus muncul Kalau ini kan mungkin Sudah muncul sebelum Masa tenang ya Tapi pembicaranya Terjadi di masa tenang Enggak Pembicaranya justru Jauh sebelum masa tenang Tapi terungkapnya Sekarang Karena waktu Rosan ngomong Pertemuannya kan November Pertemuan sebelumnya Udah lama Tapi baru dibahas sekarang Ya bagian mungkin Dari tadi Upaya untuk Menggoyang kolam Saya pikir ya Saya pikir Pembicaraan Andi Wijahanto Dan Pak Jokowi Pasti sebelum masa Udah lama sekali Pada saat sebelum Gibran ditetapkan Kenapa baru Sekarang dikeluarin ya Nah balik lagi Teori kolam suara Yang saya sebut itu kan Ada kolam yang puas Kepada Pak Jokowi Ada kolam yang tidak puas Kepada Pak Jokowi Kalau melihat arah-arahnya Kolam yang puas Kepada Pak Jokowi ini Kan mau digoyang nih Supaya geser Kepada kolam yang Tidak puas Masalahnya disitu ada dua Pertama tidak mudah Menggoyang orang yang puas Kepada Pak Jokowi Untuk tidak puas Apalagi Apalagi misalnya Materi-materi semacam ini Menyasar kelompok-kelompok Yang menengah atas Yang mata bene Memang kolamnya Udah gak puas gitu ya Jadi kolam yang puas ini Adalah kalangan menengah ke bawah Yang omon-omon kayak begini Itu gak akan nyampe ke mereka Gitu lah Gak nyampe ke mereka Gitu lah Tidak sampai ke akar rumput Gak akan sampai akar rumput Nah yang kedua kan balik lagi Ini kan soal Kesalahan analisis Bahwa kalau misalnya orang banyak gak puas kepada Pak Jokowi Akan lari kepada misalnya pasangan 03 Sementara kalau lihat pola suara Ya kalau gak puas kepada Pak Jokowi Larinya kepada 01 Jadi Ya tapi ya Orang kan bebas kan Punya cara berpikir Punya teorinya sendiri Dan semuanya nanti akan dibuktikan pada tanggal 14 Februari Kodari mau komentar tentang Ahok Yang tiba-tiba ke 03 Dan wah Kan kita lu Menggebas Ahok kan rame banget Oh iya iya bener Pada saya cuma kasih judul Ahok menurut tukang survei Iya 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 Itu saya juga lihat Muncul lagi di Di potong-potong Di Youtube Muncul lagi Dan kemudian penontonnya juga Ditonton orang lagi Padahal udah 3 tahun yang lalu Tapi rasa-rasanya Yang saya sampaikan disitu Relevan ya Relevan dan terbukti Makin terbukti pada hari ini Makin terbukti Bahwa misalnya Pak Ahok itu kan Waktu itu kita bahas Saya bilang Khawatir nih saya Pak Ahok ini Kalau dia ke Pertamina pun Bisa muncul masalah pro dan kontra kan Ya terjadi juga kan Misalnya dia nyerang direksi-direksi Ini kan cari-cari muka sama menteri Bahkan Pak Ahok sendiri Kemarin waktu pertama kali ngomong pun Juga menurut saya sih blunder ya Walaupun akhirnya mencoba di Di bener-bener ini ya Susah Yang dibilang di bener-bener gak bisa kerja Jokowi gak bisa kerja Pak Jokowi gak bisa kerja Itu kan Sebetulnya Membuat masyarakat yang Puas kepada Pak Jokowi Ini justru lari dari 03 Itu yang membuat tuduhan Bahwa dia dikirim oleh Pak Jokowi Menjadi kuda putih gitu Supaya Kan gak mungkin nanti 03 Gabung dengan 01 Nah kalau lihat urutannya Lihat urutannya Sebetulnya Pak Ahok itu kan Sudah mau kampanye dari lama Tapi dilarang oleh Bu Mega Ditahan Nah kali ini dilepas Karena Ini menurut pengakuan Pak Ahok sendiri ya Dia melihat Masyarakat Meninggalkan 03 Ini kalau ditolak-tolak di dalam Ini Ahok sebetulnya sedang ngomong Bahwa Ahok itu Bahwa memang masyarakat itu meninggal 03 Bahwa tren suaranya 03 Turun Jadi dia berusaha memompah Bahasanya Cak Nur nih Nur Khalid Memompah Ban Kempes Jadi dia itu berusaha Mencegah agar penurunan suara Pada 03 itu terjadi Tidak terjadi Itu yang ada di kepalanya beliau ya Beliau ini kan Bahasa dia sendiri itu adalah Orang mistik Jadi dia Meditasi Buka kitab suci Lalu Merasa bisa membaca Langkah apa yang harus diambil Berdasarkan interpretasi dia Terhadap kitab suci Kalau Bahasa saya Pak Ahok ini merasa bisa komunikasi Dengan yang maha kuasa lah Kira-kira begitu Gak pernah tau saya Gak pernah tau kalau ada segitunya Ada di wawancara di SCTP panjang lebar Berulang kali dia mengatakan Saya udah mendengar soal ini Dari lama Tapi yang betul-betul dilekam oleh media Dan Disitu dia ngomong sendiri dan panjang lebar Itu baru kali ini Sebetulnya Saya dengerin udah lama Jadi Ahok ini kan berpikir bahwa Itu perintah Atau itulah misi dia Dari atas Nah Sekarang kan kembali kepada kita Yang berada di luar Untuk menilai apakah Ahok akan bisa menahan penurunan suara Ganjar Mahfud atau tidak Dia punya teori Punya keyakinan Dia bisa menahan Penurunan itu Menurut Godhari Berhasil gak Ahok? Untuk menahan penurunan itu? Malah dengan ada yang Makin menurun lagi Gitu ya? Iya Karena dengan blunder-blunder Yang akan dibuat oleh Ahok Maka kemudian justru pendukung Mas Ganjaran Pak Mahfud itu Bisa makin lari Saya kembali kepada teori Bahwa pendukung Ganjaran Mahfud itu Sesungguhnya adalah kolam yang puas Kepada Pak Jokowi Kan begitu kan? Nah ketika Ahok misalnya nyerang Pak Jokowi Ia marah dong Jadi Ahok ini kan sebetulnya mengulangi kesalahannya Mas Ganjar gitu ya Kesalahannya PDI yang nyerang Pak Jokowi Dan membuat suaranya Lari Pak Jokowi justru lari ke Prabowo dan Gibran Oke Dan bukan cuman sekedar pendukungnya Pak Jokowi yang lari Bahkan pendukungnya Pak Ahok sendiri juga banyak yang lari juga Banyak Saya dengar banyak Saya melihat ya Banyak pendukungnya Pak Ahok itu Kecewa juga gitu ya Ya kok Ahok jadi begitu Saya baca IG-nya Wanda Ponika gitu ya Wanda Ponika itu siapa? Orang yang dulu sangat 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 Inilah Sangat mendukung Dan tiba-tiba Apa Dia kecewa lah Saya punya satu teori Bahwa sesungguhnya pendukung Pak Ahok itu Pada awalnya Atau dasarnya itu adalah pendukung Pak Jokowi Jadi Ahoker itu Sebetulnya adalah Jokower juga Ya Begitu ini pisah dan ini diserang Mereka 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 punya teori bahwa Dia tuh punya kolam suara dia sendiri Ya Ya beda kan ya Dengan saya yang melihat Sebetulnya pendukung Pak Ahok itu adalah Pendukung Pak Jokowi Sama dengan misalnya Mas Ganjar Mungkin Mas Ganjar berteori Dia punya kolam suara sendiri Kalau saya melihat Mas Ganjar itu sesungguhnya Pendukungnya adalah Pendukung Pak Jokowi Pendukung Pak Jokowi Yang gak punya figur Yang kehilangan figur Karena Pak Jokowi udah gak bisa maju lagi Mencari figur Figur baru Baru Ini pernah saya ceritakan disini kan Kalau gak salah itu Bagaimana Di antara Gubernur Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Yang mendapatkan eksposur pada masa COVID Tapi yang naik cuman Ganjar sendiri Karena sesungguhnya itu Asosiasinya Paling dekat dengan Pak Jokowi Yang asosiasi itu Tidak ada di Jawa Barat Ridwan Kamil Dan Jawa Timur Dengan Kofifah Nah jadi ketika misalnya Menyerang Pak Jokowi Akhirnya pendukung Pak Jokowi Malah lari dari Mas Ganjar Oke Di masa tenang yang jelas Gak boleh survei lagi ya Gak boleh Mengumumkan hasil survei Survei baru Gak boleh mengumumkan survei baru Tapi kalau membahas hasil survei lama Boleh dong Harusnya boleh dong Maksud saya itu gitu Oke Kalau disalahkan lagi Ya balik lagi tadi Salah konsep minggu tenang Elas update Elas update ya Update terakhir dari Lembaga-lembaga survei Ternama Ternyata ini Salah ambilkan Kertas saya Kertasnya banyak Jadi intinya begini Nanti bisa ditampilkan Jadi ada 6 survei yang saya Saya rekapitulasi Sebetulnya mau rekapitulasi 5 lembaga-lembaga Yang sudah Punya pengalaman Sudah punya track record Dan punya kredibilitas Kredibilitas itu Paling tidak diletakkan dalam konteks Pertama mereka sudah lama Sudah pernah publikasi Di survei-survei Di pilpres-pilpres sebelumnya Dan yang kedua Pada pilpres-pilpres tersebut Mereka hasilnya akurat Yang menang A Yang menang A Dan tidak beda jauh Dan tidak beda jauh Oke Jadi disitu ada LSI Jaya Dihanan Indikator politik Populi Center Kalau nggak salah Pole Tracking Lalu kemudian LSI Deni JA Oke 5 gitu ya Ada saya masukkan juga Roy Morgan Karena Menarik ya Ini satu lembaga dari luar Nah semua lembaga itu Polanya nih yang saya bacakan Pertama Prabowo Gibran Unggul jauh Dalam kasus 5 lembaga di dalam negeri Itu sudah di atas 50% Roy Morgan Ada yang 51 Ada yang 52 Ada yang 53 Roy Morgan Roy Morgan itu 46% Tetapi dalam rilisnya Dalam rilisnya Satu halaman Mereka mengatakan bahwa Kemenangan Prabowo Gibran Bukan unggul ya Kemenangan Prabowo Gibran Dalam sekali putaran Itu within sight Kelihatan tanda-tandanya Sudah terbit hilalnya lah Kira-kira begitu Kalau pakai bahasa Bahasa Ramadan Bahasa Ahmad Islam Nah pola yang kedua Adalah Bahwa Posisi Nomor 2 Itu kecenderungannya Angka absolutnya Itu ada di 01 01 Anis dan Mohamed Kemudian 03 Ganjar Mahfud Itu pada posisi Ketiga Itu pola yang Yang terjadi Jadi Nah soal apakah Sekali putaran atau tidak Kalau lihat angka Pada hari ini Kalau itu adalah Angka 50% Sudah masuk Kan Kita diskusi disini kan Udah 50% Atau belum Ya Angkanya belum 50% Saya kan waktu itu terbuka Mengatakan Angkanya belum 50% Tapi trennya Mengarah ke sana Nah Kalau kita kembali Diskusi kita disini Ke Helmi Ya apa yang saya bicarakan Pada waktu itu Kejadian semua sekarang Kejadian semua Bahwa trennya terus naik Dan punya potensi Tembus di angka 50% Per hari ini Teman-teman yang survei Akhir Januari Sampai awal Februari Ya kira-kira Sepuluh hari Sebelum coblosan Itu sudah menemukan Prabowo Gibran Sudah tembus Angka 50 Nah apakah kemudian Nanti tanggal 14 Februari Akan kejadian Akan kejadian atau tidak Wallah alam bisawab Begitu Karena itu kalau saya ditanya Seberapa yakin Sekali putaran Prabowo Gibran menang 90% Tapi masih ada 10% 10% Kenapa 10% nya belum Karena itu wilayah Perregatif yang maha kuasa Ya Gitu Sebagai manusia Pengalaman Lihat data Lihat tren Baca teori Itu Membuat saya Punya keyakinan penuh Yaitu 90% Jadi keyakinan saya Sebagai manusia Level penuhnya itu 90% Bukan 100% Nah yang 10% Adalah takdir Langit Yang maha kuasa Gitu Nah yang 10% ini Kita sisakan Untuk ruang-ruang Kemungkinan Ya bahwa Angka 51 atau 52 52 lah ya Sebutnya 52 ini Kalau lihat trennya itu Ya Anggaplah pengalaman 2009 Atau ambillah Margin of error aja deh Margin of error lah Supaya aman Margin of error kan 3% Kalau responden Berarti 51 ini Itu bisa finish 52 ini bisa Ini 54-55 Tapi bisa juga 52 ini Kalau turun 3% 49 49 Which is Tidak sekali putaran Tidak sekali putaran Dia menjadi menarik Kalau soal Prabowo Gibran Itu akan suara terbesar Rasanya sih Nggak terbantahkan Kayaknya itu Ya itulah kejadiannya Tapi apakah tembus 50% Atau tidak Itu yang kita harus Tunggu sampai dengan Hari H Bahkan bisa jadi nanti Pada hari H pun Quick count itu Tidak bisa menyimpulkan Nggak bisa deklarasi Istilah kita Sekali putaran atau tidak Kalau misalnya nanti Quick count dari berbagai Lembaga itu Misalnya 50,5 Gitu Kan Kalau mereka mengatakan Margin of error Quick countnya adalah 1% Ya Masih ada kemungkinan Kalau 50,5 Kalau turun 1% Kan 49,5 Nggak jadi sekali putaran Walaupun realitanya Bisa juga 50,5 Tambah 1 51,5 Jadi bukan Cuman survei pada hari ini Tetapi juga Sebetulnya Quick count pada hari H Itu belum tentu bisa menyimpulkan Sekali putaran Karena ada margin of error Betul Tetapi kalau wilayahnya Adalah wilayah manusia Berdasarkan ilmu pengetahuan Berdasarkan Berdasarkan wilayah lagi Berdasarkan trajektori Gitu kan Ya Itu Akan tembus Satu putaran Dan kalau kita bicara trend Ya 52 ini Harusnya masih naik lagi Gitu Ke 53 Saya pernah cerita juga Mungkin disini Pengalaman 2009 SBY Saya punya survei Dua survei sebelum Coblosan itu Awalnya 70 Terus turun 60 63 Finishnya 60 Yang paling dekat Dengan Survei 63 itu Kira-kira Dua minggu Sepuluh hari Sebelum coblosan Finishnya 60 Nah kalau itu Yang terjadi polanya Kan dari 52 Kan turun ke 49 Tapi SBY tadi kan Trendnya kan menurun Sementara Prabowo Gibran Trendnya menaik Jadi kalau pakai Patokan trend Maka dari 52 ini Punya potensi Finish di 55 Kalau dua putaran Siapapun lawan 0-2 gitu ya Dimana 0-1 0-3 Akhirnya bergabung 0-1 ke-3 Atau 3 ke-1 Peluang 0-2 Menurut Kodari Sementara kalau Lihat hasil survei Kita kan Bukan pakai Teori kira-kira Kira-kira Tapi berdasarkan Survei dan simulasi Yang sudah ada Yang menang masih 0-2 Masih Prabowo Gibran Kenapa? Baik Pertama angkanya dulu ya Angkanya dulu Kita matematik nih ya Matematika dulu Kita mulai dari Pendekatan Stand dulu lah Angka dulu kan Angka itu dari beberapa Survei itu ada yang 6-2 2-8 Ada yang 60-2 7 gitu 60 itu Prabowo Gibran 28-27 itu Anies Muhaimin Atau Ganjar Mahfud Sama aja mereka itu Kalau berhadapan dengan Kalau 1-1 Kalau Head to head ya Satu lawan satu Nah penjelasan kualitatifnya adalah Bahwa pemilih 01 Dan 03 ini Segmennya sangat berbeda Dua kolam yang berbeda Dua kolam yang sangat berbeda Kalau dari kacamata ideologi Nah 03 ini Mas Ganjar PDI Kolom nasionalis Yang aspirasinya itu Negara Negara nasional Kan begitu kan Garis miring Ini bukan bermaksud Apa ya Pioratif ya Sekuler lah Kira-kira begitu Bahasa sekuler Dan penggunaan netral Memisahkan agama Dengan negara Kalau yang 0-1 Ini orang-orangnya Pendukungnya itu Kecendungannya Konservatif Islam PKS Pengaruh Dimana Istilahnya tidak Memisahkan negara Dengan agama Agama itu harus Mewarnai Agama itu Ajaran agama itu Mewarnai negara Termasuk misalnya Berdasar IAT Dan seterusnya Nah Ini nasionalis ini Sekuler ini Disuruh milih Kandidat Dan koalisi partai Yang konservatif tadi Itu Ada jarak psikologis Yang jauh Mereka lebih bisa ketemu Di Prabowo Gibran Atau matiin mesin Kalau ada Prabowo Kita kan bicara pemilih Bukan Bukan elit Bukan elit Atau mereka Akhirnya tidak memilih Boleh dong Bisa juga Tapi kebanyakan Dari pengalaman sudah Tetap memilih Pindah Tetap memilih Lebih milih Ke Prabowo Gibran Karena faktor Prabowo Kan juga punya Kedekatan dengan 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 partai-partai Yang berbasis Islam lah Malaupun enggak 2014-2019 Sementara yang Anis ini Kalau mau langsung Pindah ke Milih PDI Atau milih Ganjar Ada jarak psikologis Yang sama juga Dan Mereka ya Apa Namanya Sorry Kalau yang tadi Ganjar Lebih milih Prabowo Gibran Karena ada Gibran Sementara Kalau Anis ini Lebih memilih Prabowo Gibran Karena ada Prabowo nya Orang yang pernah Mereka coblos juga Nah dengan penjelasan itu Maka kemudian Ya Prabowo Gibran ini Kandidat Memang yang di tengah Dan udah kelihatan juga sih Pergeserannya Dari hasil survei itu Jadi Misalnya Anis Muhammad Putaran pertama Enggak lolos Putaran kedua Kemana Kelihatan distribusinya Banyak ke Prabowo Gibran Demikian juga Untuk Ganjar Mahfud Kalau enggak lolos Kemana Larinya Paling banyak Ke Prabowo Gibran Ada semua datanya kok Ada semua datanya Ya tapi Tapi Ya tentu nanti kan Ada dinamika baru Dan dinamika baru itu Seberapa dinamis Dan variabelnya apa saja Kan kita kan Harus Lihat setelah 14 Februari Kalau memang Ada putaran kedua Gitu kak Oke Kodari Terima kasih Ini dia saya udah Kenam kali ini Dan tetap yang nonton banyak Karena saya Menikmati betulkan Ini apa Sebetulnya Science kak Data Science Tapi penyampaian Menjadi penting Bukan science aja Tapi analisa seorang Kodari Menurut saya Terima kasih Berkat bimbingan Kak Helmi Terima kasih Dan Semoga kita Tanggal 14 Silahkan ke TPS Aman Lancar Kemudian Negmatin Nama juga Pesta Demokrasi Bukan Perang Demokrasi Kita ini Pesta Demokrasi Mari kelola perbedaan Mari kita tidak lagi Saling mempina Saling hok Atau apapun Gitu ya Jadi ya Nikman Nama juga Masa tenang Ngomong-ngomong Kaosnya bagus Kaget nak minta juga Aku beli Aku nak ke Pelembang Oke kita jumpa lagi Dalam talk Selesaian selanjutnya Insya Allah Kodari lagi Setelah tanggal 14 Februari Kita akan buktikan Kita review Kita akan review ya Bye bye Terima kasih Terima kasih Sudah menonton Help me Bicara Jangan lupa Untuk Like Comment Share Dan subscribe Terima kasih Terima kasih